selamat menikmati ikutin terus ya video saya jangan skip nah ini jengkolnya sebenarnya semakin lama di fermentasi dia semakin enak ya teman-teman tapi ini 3 hari juga sudah jadi kok oke kita proses untuk masak teman-teman nah disini saya menggunakan bawang putih ya teman-teman untuk menggorengnya sebenarnya teman-teman boleh menambahkan bawang merah dengan cabai sesuai selera saja ya teman-teman karena anak saya yang paling tua itu juga suka makannya jadi saya tidak menambahkan cabai karena takut pedas teman-teman saatnya masak proses memasaknya seperti kita masak seperti biasanya ya teman-teman masukkan bawang tunggu sampai harum dan mulai agak kecoklatan setelah itu kita masukkan jengkolnya nah setelah masukkan jengkol goreng jengkol untuk sampai menjadi garing teman-teman dan berwarna agak sedikit menjadi agak sedikit kecoklatan dan nasinya itu menjadi garing teman-teman oke teman-teman jangan lupa untuk terus ikuti ya video saya terus jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan makanan-makanan khas dari Kalimantan teman-teman ini dari baunya saja sudah terasa wangi teman-teman dan menurut aku ini khas baunya bekasam jengkol sekarang kita fermentasi nah ini warnanya setelah masak teman-teman agak sedikit kecoklatan nah selesai nah ini dia hasilnya sudah saya pindahkan di mangkuk ya teman-teman dan ini untuk saya bagi ke tetangga saya untuk icip-icip ya teman-teman dan ini hasilnya setelah saya hias taraaa cantik kan oke kita lanjut ke rumah tetangga ya teman-teman semoga dia suka ya teman-teman hai hai wow semuanya hmm oke makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati